Demokrasi Indeks kita terjun bebas, VDEM Demokrasi Indeks 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36. Mendekati 0, lebih rendah dari Papua New Guinea dan Timor-Leste. Terbaru, kita terbaik diurutan ke 63. Sekadang 87, skornya terbaik 0,53, dibikin sama Jokowi jadi 3,0,36. Jokowi jadi presiden demokrasi sedang marah-marahnya. Mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegaji. Sekarang kita mingkat malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinasti politik hadir. Dia harus rusak jubu demokrasi, baru Gibran bisa jadi wakil presiden. Apa yang dia lakukan, dia perlemah institusi sistu demokrasi, tapi dia tidak punya modal. Apa yang dia lakukan, dia rangkul kepala pemerintah, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dengan pengusaha dalam satu badan. Satu badan, satu badan, satu badan, penguasa dan pengusaha dalam satu badan, menjelma menjadi raksasa yang lain. Sehingga kekuatan mereka, luar biasa mereka kerum batu barang kita. Dapat pendapatan dari ekspor saja 2022, seribu triliun. Itulah yang membuat Boy Kohir bilang, Saya dalam rekan-rekan perampok kairan alam di Indonesia, akan memastikan perampok menang satu putaran. Diam kita! Demokrasi mendekati nol, kekuasaan alam dirampok. Timah kita habis, batu barang, nikel dijual ke Cina, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran karena mudah-mudahan 45, bumi, air, dan kekairan alam. Kau seolah negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran, Bukan kemakmuran Wai Kohir, Bukan kemakmuran Luhi Panjaitan, Bukan kemakmuran Erlangatarto, Bukan para evit-evit itu yang menjelma menjadi despoti. Kalau kita biarkan ada generasi, mudah kita tidak akan diberikan sisa, Semua dikeharuk dan dibawa keluar.